Halo semua, kembali lagi dengan channel Kartens Auto Sound untuk edisi unboxing produk jadi kita hari ini mau unboxing produk dari Pionier yaitu yang DMH ZS8250BT jadi ini head unit, non-CD ukuran layarnya 8 inci jadi ini rekomendasi untuk mobil Fortuner terus Innova, terus bisa juga dipakai buat di Alphard juga bisa dipakai juga buat Honda CR-V Turbo yang ukuran layar besar oke, kita mau unboxing jadi biasanya yang di dalam produk itu harus ada kartu garansi jadi untuk produk resmi harus ada kartu garansinya terus kabel-kabelnya, misalnya kabel USB extension terus RCA outputnya mini jack buat remote steer jadi mobil-mobil yang sudah ada remote steeringnya bisa diaktifkan dengan kabel ini terus wireless bluetooth udah ada oke, di dalam ini ada 2 unit yaitu body dan layar jadi layarannya ini terpisah ya, ukurannya 8 inch jadi kita harus custom untuk mobil-mobil tertentu nggak semua mobil bisa menggunakan yang 8 inch jadi ini non CD terus sudah support Apple CarPlay, Android Auto, Wavelink, Waze, Spotify, dan lain-lain jadi semua udah lengkap oke, ini semua udah nyala kita mau mulai startup pertamanya startup pertama, biasa pasti dia akan minta program-program language kita pakai Inggris terus di sini ada 2 nih, speaker mode setting jadi ada network mode atau sama standard mode ya, jadi kalau untuk sistem yang ingin menggunakan sistem 3-way atau 2-way aktif bisa menggunakan yang network mode tapi dia nggak ada channel depan belakangnya kalau untuk standard mode biasa front, rear, and sub jadi kita masuk yang standard mode oke, warning semuanya oke, kita masuk oke, ini tampilan pertamanya ya di sini juga ada Galaxy Note jadi kita mau mencoba fitur Android Auto-nya dan Wavelink-nya di layar ini semua tampilan seperti biasa radio, Bluetooth, Spotify, iPod terus fitur audionya grafik EQ, balance, kita coba ya kita tes masuk ke radio terus kita lihat fitur audionya nah ini ada EQ ya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh jadi ada tujuh fitur EQ-nya mau yang super bass mau yang custom bisa terus kita masuk ke feather balance biasa depan belakang, mute level source level bisa buat adjust level audionya antara radio, source, dan source lain ini subwoofer-nya bisa dikontrol sendiri ya jadi untuk yang udah menambahkan ampli bisa dikontrol subwoofer-nya di sini nah speaker level juga ini udah ada time correction preset kita mau preset front left, front right atau front atau all bisa jadi semuanya bisa di preset di sini bisa di custom juga levelnya jadi mau level tingkatan DB suaranya antara depan, belakang, dan sub bisa diatur dari speaker level terus ada fitur crossover front, rear, sub seperti tadi kita masuk ke standard mode jadi dia hanya fitur front, rear, sub ini sama juga listening position yang preset-nya timelainment bisa di custom ada centimeternya di sini jadi kita bisa custom bass boost biasa untuk naikin level bass-nya jadi ada 4 level untuk bass boost-nya loud touch juga ada low, mid-high jadi bedanya sama bass boost bass hanya mengangkat bass kalau untuk di loudness ada bass dan treble oke semuanya udah sound retriever ini juga sebenarnya sama dengan loudness tapi lebih overall lebih balance itu tadi fitur audionya sekarang kita masuk ke fitur konektivitasnya ya saya akan coba connect USB-nya ke Android ini langsung di request apakah kita akan menggunakan Android Auto atau tidak kita unlock handphone-nya oke itu ada try to see policy continue continue aja jadi kelihatan disini ada icon Android Auto ya jadi kita bisa langsung menggunakan Android Auto di layar jadi kita bisa pakai Google Voice Assistant-nya terus ini tampilan baru jadi ada Google Maps-nya Spotify bisa langsung disini terus Playbook Google Play phone, calendar, news, podcast reminder, setting, weather dan YouTube music jadi kita bisa langsung open dari layar semuanya bisa diakses melalui layar head unit pionier ini itu untuk fitur Android Auto sama juga dengan yang Apple pengguna Apple jadi CarPlay juga bisa langsung tapi belum bisa wireless jadi kita langsung menggunakan kabel sekarang kita mau coba yang weblink-nya jadi ini ada Galaxy Note ini ada pilihan nih Android Auto dan weblink kita pindah ke weblink kita buka aplikasinya oke jadi yang weblink kita harus download dulu jadi ada aplikasi namanya weblink host di Google Store jadi kita download habis itu setelah kita download nanti kita langsung connect aja USB-nya ini kita udah connect nah di tampilannya udah tulisan weblink jadi kita lagi download ini ada 6 aplikasi biasanya kalau weblink ini kita gunakan hanya untuk nonton YouTube jadi streaming YouTube seperti mirror mirroring jadi kita hanya gunakan untuk nonton YouTube sisanya aplikasi saya lebih suka menggunakan yang di Android Auto oke ini lagi loading terus fiturnya itu aja ya jadi dia udah support plug juga jadi untuk yang suka sound quality bisa menggunakan file media plug disini terus untuk Bluetooth juga streamingnya sangat mudah jadi tinggal pairing aja itu sisanya wireless dan lain-lain seperti biasa oke simple jadi yang ingin mendapatkan produk ini kita masih punya di Karten Photosound jangan lupa juga yang belum subscribe subscribe channel kami di Karten Saudi Jakarta terus ada komen atau ada input untuk mengenai produk apa yang mau kita unboxing bisa langsung saja tulis di bagian komen nanti kita bisa buatkan videonya untuk unboxing produknya oke thank you for watching stay safe and stay healthy see you soon on another video selamat menikmati terima kasih terima kasih